Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Usopp Arasomovie Kali ini kita akan membuat tutorial audio spectrum Audio spectrum ini adalah salah satu efek yang sangat menarik atau unik Untuk patut kita coba Oke, sekarang kita bisa lihat saja videonya Oke, kurang lebih kayak gini Sekarang nanti kita akan mencoba membuatnya Sekarang saja kita klik delete Setelah kita klik, kita masukkan videonya Oke, ini videonya Videonya kurang lebih kayak gini Ini video asli Sorry kita Oke Kita coba kita apply Oke Oke, ini ada suara asli dari video ini Kita buang Caranya bagaimana? Kita klik tombol ini Yang ada di sini Kayak suara ini Kita klik Hilangkan Oke, ini suara aslinya sudah hilang Suara asli videonya Setelah hilang Kita akan melakukan Tracking dulu Pada video ini Supaya nanti audio spectrumnya di meja Biar tidak goyang Biar tidak goyang Biar mengikuti gerakan kameranya Biar mengikuti gerakan kamera Kayak gini Oke Sekarang kita langsung melakukan tracking Klik tracker ini Klik tracker ini Kemudian track kamera Track kamera Oke, ini Lumayan menunggu Tracking kamera ini Supaya nanti Apa namanya Audio spectrumnya itu Biar mengikuti gerakan kameranya Di meja ini Soalnya nanti Kalau tidak dikasih Tracking kamera ini Nanti audio spectrumnya itu Nggak realistis lah Istilahnya itu Nggak real Ini biar real Oke Kita nunggu Oke, masih solving Nah, setelah jadi Kita ambil objek Nah, ini yang ini saja cukup Kemudian klik Klik, klik, klik Kemudian Create null camera Oke, setelah jadi create null camera Kita sudah membuat Tracking di sini Biar nanti audio spectrumnya Mengikuti kameranya Setelah itu Kita masukkan musiknya Tarik Oke Taruh di paling atas saja Cukup Ini musiknya Coba kita apply dulu Oke, ini musiknya kayak gini Ini Ini sekarang kita buat Audio spectrumnya Oke, kita klik kanan Solid layer Oke, kita tambahkan efek Generate audio spectrum Oke, setelah kayak gini Kita ubah Dengan musik yang tadi kita masukkan Ke composition ini Klik yang ini Kemudian kita atur musiknya Kita atur audio spectrumnya Masuknya Salah, bukan musik Oke, kita atur Sesuka kita Oke Kita atur Oke Kita atur Kita perbesarkan saja Kalian bisa atur Suka kalian ya Nah, ini Lebih kayak gini Kita ubah warnanya menjadi putih saja Biar kelihatan Sebenarnya bisa berubah Warah suka kalian Oke, kita gunakan Slit A Oke, kayak gini Coba kita apply Oke, kayak gitu Kurang lebih Setelah kayak gini Kita Tadi kita sudah melaksakan Tracking pada kamera Kemudian Biar ini mengikuti Kameranya Kita klik 3D Ini atau ikon 3D ini Kita klik disini Taruh di Ini kita rename saja Spectrum Oke Spectrum ini Kita rename saja Kemudian Kita klik Spectrum ini Kemudian Tambahkan ikon 3D disini Oke Sudah jadi 3D Kita ubah skalanya Dengan rotation ini Oke Kayak gini Kemudian Kecilkan skalanya Oke Kayak gini Kalo lebih Kurang pas Kita pas Kita pas Oke Oke Kayak gini Kurang lebih Gak usah Terlalu rapi Kayak gini Oke Sekarang Coba kita apply Ini oke Ini sudah Anteng Sudah tenang Sudah tenang Spectrumnya Coba kalo kita gak Menggunakan 3D Ini Akan Apa Tracknya Murak-mar Nah ini Agak goyang-goyang kan Audio spectrumnya Makanya Makanya tadi 3D ini Gunanya Untuk 4 tracking Kamera ini Kita putar lagi Saja Oke Segini Kurang lebih Oke Kita pas Kan Saja Tempatnya Sepas Mungkin Seginilah Seginilah Sekirap Saya kira pas Gini Oke Kita besarkan Sedikit Oke Gak usah Banyak-banyak Ini sudah Membuat efek Spectrum Gimana cara Buat bayangannya Kita Klik spectrumnya Ini Edit Duplikat Oke Yang atas ini Kita Tambahkan Efek Gain Ray Tambahkan Color Collection HW Saturation Ini Kita Buat Kita Apa namanya Balikan dulu Kita Piringkan Aduh Maaf Salah Kita Balikan Oke Kayak Gini Ini efek Dari Bayangannya Kemudian Kita Tau Dari sini Kita Nah Ini jadi Hitam Oke Kayak gini Bayangannya Kurang lebih Coba kita Apply Oke Kayak gitu Ini kita Sudah Membuat efek Apa namanya Audio Spectrum Di meja Oke Kayak gini Coba kita Apply lagi Oke Kayak gitu Apabila Kurang jelas Saya Membuat Tutorial ini Kalian bisa Comment Di Bawah Ini Dan Jangan lupa Subscribe Usop Arasomovie Untuk Apa Tau Update Saya Sekian Dari Saya Terima Kasih Thank you For Watching